Nah guys, buat kita kaum wanita nggak heran lagi atau nggak asing lagi ya bahwa kita itu harus memiliki dan memakai rutin secara wajib setidaknya merawat kulit wajah kita itu dengan memakai basic skincare aja Hai guys, balik lagi di channel aku, Bespin Nursan Oke guys, di video hari ini aku bakal sharing lagi ke kalian ya kali ini aku akan review basic skincare untuk di malam hari apa saja sih urutannya buat kalian yang sudah tahu, mungkin kebanyakan sudah pada tahu apa saja urutan basic skincare harian kita itu tapi bagi sebagian juga ada yang belum tahu dan paham apa sih basic skincare itu dan gimana sih urutannya serta pemakaiannya yang benar nah, untuk kalian agar tidak penasaran langsung aja kita ke videonya tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe pada channel ini ya guys agar aku lebih semangat untuk membuat video terbaru buat kalian dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru buat kalian langsung aja guys kita ke videonya stay done basic skincare kita harian kita itu adalah sangat mudah dan gampang sesuaikan dengan kebiasaan kalian di rumah aja sebenarnya kalian sudah melakukan aku yakin banget udah pada ngerawat kulit wajah dengan memakai skincare-skincare yang sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing dan itu cocok itu aku yakin banget cuman mungkin diantara kalian masih ada yang nggak tahu apa sih basic skincare itu skincare harian lah ya yang harus wajib kita gunakan dan urutannya mungkin diantara kalian juga masih ada yang bingung nah disini aku bakal review kan basic skincare di malam hari untuk skincare harian kita aja jadi budgetnya murah nggak perlu mahal-mahal dan ini sudah aman dan BPOM nah langsung aja guys semuanya sesuaikan dengan kebiasaan skincare kalian yang sudah cocok dengan kulit wajah kalian disini sesuai dengan kulit wajah aku basic skincare malam hari aku biasanya seperti ini saja step pertama ya guys di malam hari setelah kita mungkin seharian beraktifitas di luaran atau buat kalian yang kerjanya ngantor mungkin bermakeup saya pertama yang kalian harus perhatikan yaitu bersihkan kulit wajah kalian dengan memakai susu pembersih atau milk cleanser ya disini aku memakai viva dari varian bengkuang yang seperti ini kalian wajib banget bersihkan dulu wajah kalian sisa-sisa make up kalian atau fungsi dari milk cleanser ini adalah mengangkat debu-debu atau kotoran yang melekat di kulit wajah kita bukan tidak menutup kemungkinan dong kita seharian kerja aktivitas tuh gak ada debu yang nempel di kulit wajah kita nah untuk step pertamanya harus dibersihkan dengan memakai milk cleanser sesuaikan dengan kalian masing-masing pakai apa kebiasaannya yang jelas step pertama harus bersihkan wajah dengan milk cleanser kemudian step keduanya lalu kemudian kalian boleh cuci step keduanya cuci dengan sabun wajah yang sesuai dengan kulit wajah kalian pula ya jadi gak harus sama dengan aku disini aku memakai garnier yang on control oil yang bisa mengurangi minyak yang berlebihan dan bisa juga mengangkat kotoran-kotoran yang membandel di kulit wajah kita ini yang aku pakai pure active ya dari garnier ini ini kayak mengandung apa sih enak banget pokoknya ini langsung ambil sedikit aja langsung pakaikan untuk cuci wajah ke kalian ini warnanya teksturnya itu lembut warnanya hijau seperti green tea ya nah kemudian langsung oleskan aja ke wajah kalian ya ini harumnya tuh natural banget jadi ini aku review juga ini yang mau pakai dengan garnier ini ya pencuci wajah sabun wajah ini ini bagus banget ini tuh pesannya kalau habis dicuci pakai garnier ini guys itu wajah kita itu langsung perut gitu dicuci dibilas ya sekali dioles-oles itu dibilas dengan heran juga aku pertamanya ya jadi gak ada licin-licinnya gitu langsung dia itu perut keset gitu jadi kayak kotoran-kotoran itu terangkat semuanya dan juga tidak setelah memakainya gak kering jadi tetap ada lembabnya gitu jadi tetap lembab kulit wajah kita ini yang aku rasakan dari sabun wajah dari garnier yang multi-active yang oil control ini ya guys nah kemudian buat kalian sesuaikan dengan kepunyaan kalian dan yang cocok buat kulit wajah kalian sehari-hari yang jelas step kedua adalah bersihkan atau cuci wajah kalian dengan memakai sabun wajah yang cocok dengan kulit wajah kalian nah kemudian setelah dicuci wajah kita tadi lalu step ketiganya pakekan toner kenapa pake toner kak? karena ini akan mengembalikan PHA kulit kalian yang sudah kalian mencuci wajah tadi dengan memakai air dingin ya setelah itu pake toner dengan cara kalian masing-masing aja ya boleh pake kapas boleh pake langsung tuangkan ke telapak tangan dan ditepok oleskan merata ke seluruh wajah sesuaikan aja dengan kebiasaan kalian dan disini aku memakai toner mawar ya toner mawar dari Viva ini adalah toner yang bagus aku sangat cinta banget dengan toner mawar ini karena ini selain untuk toner wajah dia bisa mengembalikan PHA kulit kita bisa membantu kulit wajah yang kering itu bisa kita pakekan ini dan teksturnya itu bisa lembab dan segar kembali dan ini juga sangat bagus untuk wajah kita yang wajah kita itu terlihat panas sumuk, geras, stres atau yang lainnya gitu kayak gak nyaman di wajah kita kalian bisa pakekan toner air mawar ini yang bisa menenangkan kulit wajah kalian nah setelah memakai toner ini ke seluruh wajah kemudian guys step yang keempatnya adalah pakekan moisturizer disini aku memakai moisturizer originate jadi moisturizer nya juga sesuaikan dengan kebiasaan kalian di rumah masing-masing yang cocok dengan kulit kalian ya tidak harus sama semuanya dengan aku karena ini aku pemakaian aku setiap hari adalah ini nah moisturizer jangan lupa ya ini pakekan selalu pakekan setelah memakai toner di malam hari kita juga butuh moisturizer untuk melembabkan kulit wajah kita di saat kita sedang tidur jadi kulit wajah yang tidak dipake tidak memakai moisturizer itu lambat laun akan kering dan juga bisa mengalami hidrasi wajah hidrasi kulit ya jadi untuk kalian pastikan pakekan moisturizer ini sehari dua kali di pagi hari dan di malam hari paham ya jadi dengan rutin kalian memakai moisturizer ke kulit wajah kalian kalian itu akan jauh dari kekeringan kulit wajah atau itu bisa menimbulkan hidrasi kulit atau pokoknya jika kalian rutin memakai moisturizer ke kulit wajah kalian dan kulit wajah kalian itu akan tetap lembab dan terjaga kelembapannya itu sepanjang hari jadi jangan lupa pakekan moisturizer sehari dua kali pagi dan malam hari pakenya secukupnya aja ditotol lalu dioles merata jangan memakai berlebihan karena efeknya akan justru tidak bagus untuk kulit wajah kalian nah guys setelah step keempat yaitu pemakaian moisturizer ke wajah kita lalu kemudian aku biasanya tambahkan dengan memakai fair and lovely atau glow lovely atau kalian biasanya pake krim malam pakekan krim malam karena aku tidak memakai krim malam aku biasa memakai fair and lovely atau glow lovely ini sama saja karena ini bersifat untuk mencerahkan kulit wajah memutihkan kulit wajah juga bisa melembapkan kulit wajah kita ya harganya murah cuma 17 ribuan aja jadi gak ada salahnya kalau kalian mencoba basic skincare malam hari dengan budget yang murah tapi yang jelas itu aman di kulit wajah kita ya guys jadi ingat ya setelah pemakaian moisturizer step berikutnya adalah pakekan krim malam kalian sesuai dengan kebiasaan kalian disini aku memakai fair and lovely buat kalian yang gak memakai krim malam kalian juga bisa sama kayak aku pakekan fair and lovely ini ini bisa membantu untuk mencerahkan memutihkan kulit wajah kalian biarkan semalaman di wajah kalian dan di keesokan harinya guys di pagi hari biasa seperti biasa kalian boleh mencuci wajah kalian kembali dengan sesuai sabun wajah kalian dan yang jelas kulit wajah kalian itu tampak jauh berbeda dari sebelumnya jadi kulit wajah kalian itu sudah cerah ya yang jelas cerah lembut dan yang pasti itu sehat jika kalian tahu bagaimana urutan memakai basic skincare kalian di malam hari nah semoga kalian semua jelas dan paham apa saja sih basic skincare dan urutannya itu seperti apa nah disini setelah menonton video ini semoga kalian tahu jadi semoga video ini berguna dan bermantaat buat kalian ya guys nah hanya produk-produk yang murah tapi sudah aman ini saja aku hanya menggunakan rangkaian basic skincare malam aku hanya ini saja jadi cukup murah cukup sangat terjangkau banget oleh kantong kita dan yang jelas kita memiliki kulit wajah yang putih cerah sehat yang jelas itu jauh dari masalah-masalah kulit wajah kita jika kita benar memakainya cara urutannya ini kita benar untuk memakaikan basic skincare malam hari jadi kita itu akan mendapatkan kulit wajah yang sehat guys ya jadi wajah kita itu cukup ternutrisi dan yang jelas jauh dari gangguan masalah-masalah beruntusan cerawatan ataupun itu flek kita nah oke guys semoga video ini tadi bermanfaat buat kalian semuanya yang selama ini mungkin gak jelas banget atau kurang paham urutan-urutan basic skincare di malam hari nah thank you for watching jangan lupa like dan subscribe pada channel ini dan kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya ya guys karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian see you guys bye bye sub indo by broth3rmax